Intro Organisasi Popo Merdeka atau KKB berulah lagi tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng kolompok kriminal bersenjata atau KKB selain merampas mereka membakar gereja di Mimika Papua setelah membakar gereja KKB mengunggah foto-foto ke media sosial Kapolres Mimika AKBP Igusti Gede Era Adenyata mengatakan gereja yang dibakar adalah gereja Kemah Injil Indonesia Klasik Mimika Jemaat Sinai di kawasan Opitawa Hasil investigasi pelaku pembakaran gereja di Tembagapura tersebut adalah kelompok KKB pembakaran gereja di Opitiawak dilakukan KKB di saat mereka kabur dari kejaran aparat TNI Polri Pengejaran dilakukan aparat TNI Polri setelah ribuan warga dari empat kampung di Tembagapura mengungsi Setelah warga mengungsi ke Timika TNI Polri melakukan penegakan hukum dengan mengejar KKB sejak itu kontak tembak terus terjadi hingga kelompok KKB mundur ke kawasan Opitawa dan membakar gereja Sementara itu Papolda, Papua Hirjen Polisi Paulus Waterpau mengatakan kejadian KKB membakar gereja menunjukkan tingkah laku kekejaman dan kekerasan manusia ini membuktikan pabiat dari pimpinan KKB artinya jangan menudin kami kutuklah manusia-manusia KKB itu tidak ada relevansinya kalau dia membakar gereja kata Kapolda berikut penjelasan dari Kapolda, Papua kita terima kita akan hadapi khususnya siapa melakukan perbuatan melawan hukum kita juga akan tegakkan melawan hukum itu sendiri tegas seperti saya juga tegas saya sampaikan kita melangkap penegangan hukum ya dua pilihan kita melangkap hidup atau mati